Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Ahmad Gildani Nah di video ini merupakan video episode 3 dari trip saya edisi trip belusukan Untuk episode 1 perjalanan saya Saya mulai dari terminal bus Mojogerto menuju ke pelabuhan Kalianget Madura Dan untuk di episode 2 perjalanan saya lanjut Dari pelabuhan Kalianget Madura saya lanjut menuju ke pulau Kangean Menggunakan KMP Dharma Bahari Sumekar 1 Nah buat teman-teman yang belum nonton trip episode 1 dan 2 Saya saranin untuk nonton terlebih dahulu ya Nanti supaya ceritanya nyambung gitu Nah dan di episode 3 ini saya akan sedikit explore di pulau Kangean ini Kira-kira gimana sih situasi dan kondisinya Dan saya di pulau Kangean ini akan menggunakan jasa sewa motor ya teman-teman Karena untuk angkutan umum sendiri disini itu saya lihat-lihat juga Saya browsing-browsing masih lumayan jarang juga ya Dan nantinya kita akan coba explore motoran dari ujung barat sampai ujung timur Yaudah yuk gimana keseruan trip kali ini Sekuai kita simak videonya Oh kita terus ya Ini saya sudah berada di selama Nah setelah turun dari kapal sekitar jam empatan pagi dan setelah melalui perjalanan kurang lebih 10 jam Ini kita istirahat dulu di warung-warung yang ada di pelabuhan sambil cari-cari minuman Dan sambil menunggu agak cerai dekit Kita kembali ke pelabuhan ke tepi pantai ke tepi laut Untuk melihat keindahan sunrise di pagi hari Sambil cari-cari info juga tentang penginapan dan sewa motor di pulau Kangean ini Terima kasih telah menonton Teman-teman ini saya sudah ada di Kangen ya dan barusan turun dari kapal Bukan barusan sih tadi jam 4 subuh ya Dan ini tadi saya sempat browsing-browsing Bukan browsing saya lihat Google Maps gitu Dan ternyata di dekat sini kayaknya ada pantai ya dekat pelabuhannya Sekarang coba kita lihat ya jalan kaki aja kok Cuman 300 meteran aja Dan nanti rencana saya juga mau cari-cari itu Apa penyewaan sepeda motor gitu kalau ada ya Sama cari penginapan dulu Karena saya baliknya rencana itu masih besok pagi Naik kapal Bahari Express gitu Sekarang coba kita lihat ke sana dulu Dan ini dia bantai pasir putihnya teman-teman Lokasinya ini dekat banget sama pelabuhan batu guluk pulau Kangean Jalan kaki mungkin kurang lebih 5 menit udah nyampe kok Dan waktu saya kesini ini langsung aja masuk ya Tidak ada yang jaga atau yang tarik garis gitu Apa mungkin ini masih efek masih terlalu pagi gitu ya Jadi belum ada penjaganya Tidak ada penjaganya Dan setelah dari pantai pasir putih Saya lanjut untuk cari info soal penginapan dan sewa motor Dan akhirnya dapet juga sewa motor di daerah pelabuhan situ Tapi ini penginapannya belum dapet Kaya rindu Kaya rindu Kaya rindu Kura babu Kura babu Kura babu Nah ini dibalik sewa motor Ini ada cerita menarik ini teman-teman ya Sewa motor di pulau Kangean ini Tidak semudah yang teman-teman bayangin gitu Tinggal cari nomor penjewaan motor Terus telpon itu udah dapet gitu Tidak ya Tapi ini tadi Saya juga udah cari-cari di google gitu Susah banget ya Terus ada nomor yang dihubungi gitu juga Tidak bisa gitu Dan ini akhirnya saya bersama teman saya Itu apa ya Cari-cari di sekitar pelabuhan situ Itu tanya kalau 7 orang lebih kayaknya Tanya-tanya ke warung-warung gitu buat sewa motor Setelah akhirnya tanya-tanya ke banyak orang Ke satpam-satpam juga gitu Nah akhirnya saya dapet juga sewa motor Di salah satu orang penjual makanan dan minuman Di daerah pelabuhan Batu Guluk Kangean Untuk harganya sendiri yaitu 150 ribu per hari Ini motornya dapet motor bit Yang bit karbu ya teman-teman Dan ini sepionnya juga ada satu Dan juga gak dapet helm ya Katanya sih kalau di pulau kangen sini Itu aman gak ada polisi gitu Cuman harus lebih berhati-hati pada saat Naruh motornya parkir gitu Soalnya lumayan rawat juga untuk motor di pulau kangen ini Oke ini kita melewati alun-alun kangen Ini Ini alun-alun kangen Wah banyak orang jualan ya Eh ikut itu makan gak enak Itu jualan apa ya Ini mau cari makan juga ya Tanya posisi laber Ini alun-alun Coba Ayo muter yuk Coba muter yuk Alun-alun Arjasa ini Kota kangen Yuk Kita cari makan dulu ya Ada apa nih Kayaknya yang kona Yang rame Masih pada tutup ya Oh ini ada Oh itu Nasi lalapan Cek Ayo Coba Satu kali putaran alun-alun Coba sekali putaran alun-alun Siapa tau Ada yang menarik gitu Yang Cocok gitu Kalau sekang ya Sini kalau malem rame kayaknya Untuk stun-stun minuman Coba duit gak sih Ini mas Jun ambil uang dulu Mumpung ada ATM ya Oke Gini-gini makan Oke Ini lagi Pesen makan dulu ini Sama mas Jun Ini tadi pesen lalapan Kan Disini tuh katanya Motornya itu Rawan Hilang ya Disini Rawan motor hilang Jadi kita Harus pantau terus Motornya itu Soalnya juga Motor nyewa kan Nanti kalau ada apa-apa Ya gimana Ini tadi saya pesen lalapan Kita tuh baca ya Bunya masih dimasak Gini Oke ini makanannya udah datang Inilah lalapannya Ini Nih Yuk Kita Makan dulu kui Laper udah Terima kasih kamu, kamu gini selesai, sampai ini aku cek ya aku cek untuk ini pocok wajib jalan pintas ini belum balik jalan pintas jalan raya tapi tak sesuai jalan maksud bener sih balik jalan raya enggak lewis ya 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 Nah teman-teman tadi setelah sedikit nyasar ya Akhirnya saya kembali lagi ke arah alun-alun dan mencari jalan ke Kacuwaru yang benar Kacuwaru sendiri terletak di ujung timur pulau kangen ini teman-teman Jadi saya itu penasaran gimana sih situasi dan kondisi dan akses sampai ke ujung timur kangen sana Dan ini saya juga pengalaman pertama saya kesini Jadi ini jalannya saya ngandalin Google Maps aja gitu Tadi Google Mapsnya udah itu ya udah membawa kita ke jalan-jalan perusukan Gak apa-apa anggap aja itu bonus pengalaman gitu ya Yuk sekarang kita lanjut kuih menuju ke Kacuwaru Ini kita random menuju ke pantai Pantai api gak ya dia Tembus saka Walalalala lagi ya Prank Lanjut Lanjut Oke teman-teman tak jauh dari yang kita lihat Tanya satu tadi ini ada pemandian celgung Lihat Wah ini Seperti ini Ini airnya dari air laut sana ya Gitu Tapi saya tadi lihat di foto itu kayak bagus gitu Terus pengen mandi Tapi setelah saya lihat-lihat ini kok jadi kurang Apa ya Jadi kayak hasrat saya untuk mandi Gak jadi nih Lihat aja seperti ini Wah ini Itu ada ikan-ikan juga ini Tapi gak terlalu bening gitu airnya ya Standar aja gitu Itu dari air laut sana masuk ke sini Ini sambil nunggu ke toilet dulu ini ya Tuh Habis ini kita akan lanjut lagi menuju ke Ke arah timur lagi kita Oke yuk Sekui Ke arah timur lagi sana yuk Oke ini kita random aja ya Karena jalannya topi pantai Kita berhenti Ada jalannya kita masuk Kita coba lihat Wah Seperti ini Langsung dalam guys Santai dulu disini Santai dulu ya Capek Montoran dari tadi Dari jam 4 pagi tadi belum tidur ya Sambil santai dulu Santai Oke teman-teman Ini kita Santai dulu ya Gak tau juga ini di daerah mana Mau ngecek google map Suga gak ada sinyal Tapi ini tadi random aja sih Di jalan gitu kok Kelihitannya enak Istirahat dulu Jadi kita istirahat dulu Sambil Ngecek dulu Dan ini rencananya nanti Saya akan Lagi terus sampai ke Ujung Pulau Kangian Apa ya Cainnya Cuma saya Nanti 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 Saya Nanti 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati